Intro Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya Di kesempatan kali ini, admin akan membahas tentang momen kehebatan seorang Jiraiya Diakui oleh ninja-ninja hebat dalam anime Naruto Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini let's go Jiraiya adalah salah satu Shinobi terkuat yang pernah ada dalam anime Naruto Dia merupakan sani legendaris bersama dengan Urichimaru maupun Tsunade Sebagai murid seorang Hiruzen, tentu saja dia memiliki bakat yang berbeda dibandingkan dengan Shinobi seangkatannya Jiraiya merupakan orang yang pantang menyerah dan selalu melakukan kerja keras melabih orang lain Demi sebuah kemampuan yang menurutnya cocok untuknya Seperti yang kalian ketahui, meskipun Jiraiya memiliki sifatnya mesum Dia tetaplah seorang Shinobi panutan bagi generasi yang muda Jadi hari ini, kita akan membahas tentang orang-orang yang pernah memujuk kehebatan dari Jiraiya Bahkan ada Shinobi yang sampai berkata bahwa dia sangat-sangat tidak bisa memiliki cara untuk melawan seorang Jiraiya Itu merupakan pengakuan yang sangat ngeri-ngeri sedap, ya kan? Jadi mari kita mulai dulu pada momen Jiraiya sudah tumbuh dewasa Nah, saat itu dia berkelana dunia dan tidak sengaja bertemu dengan seorang ninja dari klan Fuma Shinobi itu kita sebut saja namanya si Kosmos Jadi Kosmos ini ceritanya sedang menyerang Jiraiya Dan menunjukkan bahwa perdamaian itu sama sekali tidak ada dalam dunia mereka Namun Jiraiya berhasil mengalahkan si Kosmos tadi lalu mengatakan Jikalau kedamaian tersebut memang tidak ada Maka aku akan terus mencarinya dan tidak akan pernah menyerah Si Kosmos tadi terdiam dan seperti dapat siraman rohani setelah mendengar perkataan dari seorang Jiraiya Dia lalu bertanya siapa kau sebenarnya Sang petapa genit tersebut kemudian mengatakan namanya Nah, ninja dari klan Fuma tersebut Saudara awal tidak percaya tentang adanya kedamaian itu Namun, dia seketika yakin bahwa kedamaian itu ternyata ada setelah mendengar perkataan dari Jiraiya Di sini kita bisa melihat bahwa keyakinan seorang Jiraiya Membuat Kosmos sadar dan mengakui bahwa Jiraiya memang orang yang bisa menciptakan kedamaian tersebut Jadi dialah orang pertama yang pernah mengakui seorang Jiraiya Berikutnya saat momen di perang dunia Shinobi kedua terjadi Orochimaru, Jiraiya, dan Tsunadeh ditugaskan untuk pergi mematuh Shinobi Kenua di minat pertempuran Sesampainya ketiga Shinobi itu di sana Mereka malah dihadang oleh Hanzo si Salamander Mereka kemudian bertarung sepanjang hari sampai malam Namun Hanzo terkejut bahwa ketiga Shinobi Kenua itu Mampu bertahan setelah mendapatkan beberapa serangan darinya Dia juga kaget melihat kemampuan mereka bertiga yang sangat unik Dan kerjasama mereka juga sangat baik sejauh itu Hal itu membuat Hanzo menghentikan serangannya dan mengakui bahwa mereka bertiga Sangat-sangat hebat menurutnya Sehingga dia memberikan mereka gelar Sanin saat itu Sebagai tanda bahwa Hanzo mengakui kehebatan mereka bertiga Jadi sangat jelas bahwa Hanzo merupakan orang kedua yang pernah mengakui kehebatan dari seorang Jiraiya saat itu Lalu berikutnya ketika Itachi dan Kisami diperintahkan oleh Pain untuk mencari jejak Orochimaru di Konoha Dan sekaligus diberikan misi untuk mencari Naruto Hoshigaki Kisami terkejut bahwa yang menjaga Naruto adalah salah satu Sanin legendaris Konoha Saat itu Kisami mengatakan kepada Itachi bahwa dirinya tidak akan mampu melawan Jiraiya karena levelnya sudah berbeda Itachi juga berkata demikian kepada Kisami Jika Itachi melakukan pertarungan melawan Jiraiya Maka hasilnya akan seri atau mereka akan sama-sama mati Dan meskipun Kisami membantu Itachi untuk melawan Jiraiya Hasilnya tetap saja mereka akan mati juga Mereka berdua terus mengobrol lalu Kisami berkata lagi Kalau dia menjadi lawan kita maka nama klien Uchiha dari Konoha dan tujuh pendekir-pendekir dari Kirikakure Akan sangat ternoda saat itu juga Nah Kisami maupun Itachi merupakan Shinobi yang pernah mengakui kehebatan dari Jiraiya Sangat jarang melihat anggota Katsuki takut terhadap seorang musuh mereka ya kan Biasanya Katsuki terlalu percaya diri bahkan sudah tahu kalau mereka pasti akan menang melawan musuh tersebut Namun hal itu berbeda setelah Itachi dan Kisami mengetahui bahwa Jiraiya menjadi lawan mereka Kemudian setelah insiden tersebut Guru Jiraiya sempat sebentar berada di desa dan berbicara pada Kakashi sebelum dia pergi dengan Naruto Seperti yang kalian ketahui bahwa Kakashi memang menjadi salah satu Shinobi yang pernah mengakui bahwa Jiraiya Adalah Shinobi yang sangat kuat di desa Konoha Dia bahkan pernah mengatakan kalau dirinya sama sekali tidak bisa memikirkan cara untuk mengalahkan sangsanin itu Dan ketika di Naruto Shippuden saat Kakashi mengatakan bahwa Jiraiya sudah mati dikalahkan oleh Pein Dia begitu kaget mendengarnya Guru Kakashi mengakui bahwa Jiraiya yang berani melakukan misi seperti itu dan melawan Pein seorang diri yang diketahui memiliki mata Rinnegan Itu merupakan pengakuan dari Kakashi terhadap seorang Jiraiya yang akan selalu kita ketahui dalam anime Naruto saat itu Lalu saat Jiraiya telah dikalahkan oleh Pein yang merupakan muridnya sendiri Nagato berkata jika kita tidak mengetahui rahasia kemampuannya maka kita tidak akan bisa menang melawannya Dari perkataannya itu menyerahkan kalau Nagato atau Pein pada dasarnya mengakui bahwa Jiraiya tentu saja sangat kuat Begitupun sebaliknya bahwa Jiraiya kalah dikarenakan dia sebelumnya Sama sekali tidak tahu tentang rahasia kemampuan dari Nagato Namun hanya dengan sedikit informasi yang dia ketahui melalui hasil pengamatannya sendiri Guru Jiraiya mampu mengalahkan tiga Pein menggunakan Genjutsu Dan saat Zetsu Hitam dan Putih datang menemui Pein setelah pertarung melawan Jiraiya Zetsu Putih berkata kalau Pein terlalu lama bertarung dengannya Seketika Zetsu Hitam mencelanya lalu mengatakan Bagaimanapun orang yang dihadapi Nagato adalah salah satu Sanin legendaris Konoha yakni Jiraiya Nah mereka berdua merupakan orang yang pernah mengakui kehebatan Jiraiya secara terang-terangan di anime Naruto Berikutnya Shinobi yang pernah mengakui seorang Jiraiya tentu saja adalah Orochimaru Yap, ketika dia dan Tsunade mengenang kembali Jiraiya saat di perang dunia Shinobi keempat terjadi Orochimaru secara terang-terangan mengatakan bahwa di antara Sanin Jiraiyalah yang paling unggul Entah kita tidak tahu apakah Orochimaru serius berkata seperti itu atau tidak Karena sampai saat ini Orochimaru masih menjadi Shinobi yang penuh misteri Namun tampaknya itu adalah pujian yang serius dari seorang Orochimaru Dan orang terakhir yang pernah mengakui seorang Jiraiya adalah yakni Uchiha Obito Saat dia telah dikelahkan oleh Naruto pada perang dunia Shinobi keempat terjadi Obito berkata bahwa Naruto adalah murid dari Jiraiya Sementara Minato maupun Nagato juga merupakan murid dari Jiraiya dan berarti secara kebetulan Obito merasa bahwa Jiraiya sebenarnya telah mengalahkannya Maksud dari Obito adalah bahwa Jiraiya memiliki murid yang semuanya bisa mengalahkannya Apalagi guru mereka sendiri dalam hal ini adalah seorang Jiraiya Hal ini tentu luar biasa ya kan bahwa Obito rupanya menjadi salah satu Shinobi yang pernah mengakui kehebatan dari guru Jiraiya Nah itulah beberapa Shinobi yang pernah mengakui kehebatan dari seorang Jiraiya Admin tidak memasukkan nama Naruto maupun Minato dalam daftar tadi karena mereka Merupakan murid utama dan tokoh penting dalam anime Naruto Dan kita semua juga telah mengetahui segalanya tentang Naruto maupun Minato Jadi tidak perlu kita jelaskan tentang mereka mengenai kehebatan seorang Jiraiya Masih banyak cerita Naruto yang akan Admin bahas pada channel ini ke depannya Dan jika kalian suka dengan channel ini Maka jangan lupa untuk berlangganan Oke sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi